setelah olah nafas 20 menit tadi kita 20 menit jadi olah nafas pagi hari beam off bagus beam off 1 boleh beam off 2 boleh setelah itu bisa disambung dengan body stretching atau senam senam kita body stretching seperti yang ada di modul 8 serial MPSR modul 8 MPSR mereka olah nafas setelah olah nafas boleh duduk boleh bersilah boleh selanjur lalu mulai melanjutkan dengan senam senamnya berdiam diri posisi tertentu lalu tarik nafas lepas nafas ini kerakannya banyak sekali kita akan lakukan bersama-sama saya ada ngobrol sama orang yang kemarin di Surabaya dokter marah-marah sama pasiennya yang sakit pinggang lalu ditanya kenapa sakit pinggang ini sejak nge-plank nge-planknya berapa lama 5 menit 10 menit cukup 2 menit tapi nge-plank itu bagian dari body stretching seperti kita lakukan selama ini kita nge-plank 1 posisi kadang 2 posisi kadang 3 posisi masing-masing kemas 1 menit atau 2 menit sesuai dengan kemampuannya masing-masing jadi saya akan rekam lagi senang pagi hari ini walaupun pernah kita akan mulai dengan narik tulang belakang jadi apa-apanya saya mencari volumenya oke kita mulai dengan yang dari awal tarik nafas pelan-pelan 1 2 3 4 5 6 7 lalu setelah sampai di sini anehnya disatukan boleh pakai total boleh tidak kalau yang musik boleh pakai total kalau tidak sampai di sini bawa ke belakang tarik sampai badannya terasa tertarik tahan sebentar nafasnya lalu buah nafas kembali ke bawah kembali ya kalau 8 detik ya hitung lalu kembali ya saya tidak pilihkan ke bawah kalau saya tidak nampak-nampak nanti saya tidak bernafas padahal gerakan ini ya lebih bermakna ketika diiringi sambil olah nafas tarik ke belakang lalu kembalinya pelan-pelan yang kuat 8 detik 8 detik kuat 10 12 19 boleh jadi nantinya masing-masing cukup 4-5 kali kita berada dan kita mulai selamat Terima kasih. 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 kita kasih buah baik, kita tarik otak nafas terima kasih ya cukup ya sekarang kita mau memberi semangat kepada diri sendiri kita posisi di grup perhatikan kalau habis tidur ya bisa berdiri bisa pusing maka juga untuk supaya umumnya aman maka cara kita pindah posisi kita kakinya ditarik dulu kalau direbaskan tangan di atas ditaruh di bawah kepala tangan satu taruh di bawah dada lalu kita duduk dengan kekuatan tambahan dari tangan saya selalu mengajarkan hal-hal yang aman supaya kita sampai malah kecepin sekarang kita beri semangat dulu kepada diri sendiri dengan tepuk tangan tepuk tangan dan apresiasi semangat kamu bisa, kamu sehat, kamu orang baik hari ini hari yang luar biasa kita bergembira, kita antusias menjalani kehidupan dengan senang, dengan semangat lalu kita seperti biasa tepuk pundak tepuk pundaknya gantian yang sebelah diri dulu kamu sanggup menjalani hidup ini Tuhan tidak pernah memberikan tanggung jawab melebihi kekuatan ini bukan beban ini panggilan untuk saya menjalani hidup berguna dan mulia berguna bagi adik berguna bagi kakak orang tua, ketangga semuanya saya terima sebagai panggilan Tuhan untuk menjalani hidup yang mulia saya tidak akan berkata bahwa saya dimanfaatkan orang atau saya jadi ketawa karena saya sering dikasih tahu kamu terdapatkan orang lain tidak saya ingin berguna bagi orang lain sehingga sakit frozen shoulder sembuh sakit punggung sembuh punggung pegal-pegal sembuh oke sekarang kita tepuk muka kita bisa pakai dua jari disini boleh disini boleh kita mulai di kepala dulu aja kontak full luar biasa menciptakan dengan ide kreativitas pikiran negatif saya buang saya mau berpikir yang positif dunia ini indah dunia ini baik dunia ini adil Tuhan itu adil seandainya orang tidak adil tapi sistem itu adil Tuhan itu adil saya bersyukur saya senyum saya manis saya cakep saya tidak paling ganteng di muka bumi tapi saya diciptakan Tuhan unik dasyat ajaib ketampanan kecantikan bukan wajah tapi hati saya ada juga boleh dipukul-pukul kita memberikan stimulasi semangat kepada diri sendiri mau kaki juga boleh sepulnya akan tenteng juga gak apa-apa kasih buat kaki yang membuat saya boleh turun kebawah oke sekarang kita ganti posisi posisi lalu sampai ke atas beberapa kali saja tarik nafas maka muka ke depan sampai agak sedikit ke atas lepas nafas pelan-pelan maka muka ke bawah lalu punggungnya teguk ke atas kayak kucing baru ya ini lepas nafas ini kerutnya kerutnya kayak nonjok ke atas ya itu waktu lepas nafas kita mulai tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 habis sebentar pelan-nafas 7 6 5 4 3 2 1 habis habis bersama-sama 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 18 18 20 20 21 22 22 22 22 23 23 25 23 24 24 27 28 28 29 29 29 29 30 25 29 29 30 29 30 30 31 31 31 32 31 32 32 32 33 33 Tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Teruncuk kaki, tahan sebentar, buang lagi, pelan-pelan Kembali ke posisi pemula Ganti tangan, kaki sebelahnya Ya, enggak apa-apa ya, biar kita menikmati nafas Terima kasih Terima kasih Oke, cukup Sebelum nanti kita nge-plank, pakai kekuatan tangan Tangan kita istirahatkan lagi Kita gerakan yang lain Kalau kaki masih lanjut boleh Setelah itu kita tarik Kita peluk Ujung kelapa kakinya Kalau nyamankan posisi dulu Supaya tulang hidupnya pas Seperti kupu yang terbang Tarik nafas pelan-pelan dari hidung Buang nafas pelan-pelan dari hidung Kalau tersenyum Menikmati nafas Menikmati gerakan Selamat menikmati Ya, cukup Saya coba tuh yang kemarin pagi dilakukan Sekarang jadi bener nih enak banget Ya, padahal udah biasa juga Senang-senang begini-begini Itu gitu ya Tapi, namun itulah beridahnya Tetapi kita sambil pelan-pelan Menikmati gerakan Sambil bersikur Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Sekarang kita leher Kita tarik nafas pelan-pelan Dari mulai posisi menunduk Dadanya Dadanya usahakan selalu juga tegak Sebisa mungkin Tarik nafas pelan-pelan Kita dari menunduk Sampai menghadap Segini ke atas Ulang nafas Kembali posisi menunduk Begini saja Tiga-empat kali Dua-empat, lima kali Tunggu Sampai igual Sekarang kita tarik nafas dari mulai kepala gunduk sampai cukup menghadap ke depan. Lalu kepala boleh sender ke kiri, lalu lepas nafas, kembali tarik nafas, tetap posisi kepala miring. Jadi ketika dicapai posisi seperti ini, kita tarik nafas pelan-pelan, kita buang nafas pelan-pelan, leher yang sebelah satu sisi akan stretching, bertarik. Dan bayangkan oksigen, akan banyak oksigen ya, tapi kita nutrisi, mengalir, sekitar leher yang di-stretching. Kita mulai, nanti kita tinggal ganti arah sebaliknya. Nanti sebaliknya, tarik nafas. Lepas, pelan-pelan, sambil menghadap ke depan, masih tarik nafas, kepala dibeleng ke arah sebaliknya. Tarikan nafas habis, tahan nafas sebentar, hibuskan pelan-pelan. Lalu tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, lepaskan, tujuh, enam, tujuh, lima, empat, tiga, dua, satu. Lalu tarik nafas, lepas pelan-pelan. Kita sedikit-sedikit, tapi melemaskan seluruh tubuh kita. Boleh sekarang, bahu atas, putar-putar. Sekarang kita siap untuk nge-plank. Sekarang kita nge-plank. Setelah seluruh badan lemas, kita siap untuk nge-plank. Sekuatnya, posisinya kita mulai dengan tidur dulu. Lalu nanti badan diangkat, kakinya nahan. Lalu nanti diangkat, mendekati lulus. Nahannya sekuat mungkin ya. Begitu nggak kuat, taruh aja pelan-pelan. Waktu posisi seperti ini, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau nggak kuat, jangan ditaruh aja. Jangan sekuat. Jangan dilanjutkan. Jangan dipaksikan. Nanti pindahnya partik ya. Oke, iya. Cukup satu kali ya. Cukup satu kali ya. Cukup satu kali. Nggak misalnya punya orang push up ya. Bolak, balik, bolak, balik. Tapi ganti posisi nge-plank nggak apa-apa ya. Ganti posisi nge-plank yang begini. Cukup ganti kan. Angannya begini. Lalu ganti yang. Ganti yang. Ini boleh ya. Coba. Cukup nge-plank. Tapi bisa. Diesel ini. Kirakan lain dulu. Supaya tangannya nggak sakit. Tangannya dilemaskan. Nanti kalau mau nyambung seperti itu, boleh. Kita sekarang pindah ke keseimbangan. Nah, 7. Oke. Ini biasa ya. Kita. Posisi yang sama. Diulang-ulang setiap hari. Cuma 20 menit. Ditambah dengan olah nafas 20 menit. Udah 40 menit olah nafasnya. Bisa sekitar 50 menit gerakannya. Bagi yang nggak kuat. Bisa sambil sandaran. Ya, saya ulangi lagi. Contoh sandaran. Jadi, kita bersandar di tembok. Kaki maju satu langkah. Tubuh turunkan telan-telan. Nah, posisi lutut ke bawah itu lurus. Ini kayak 90 derajat. Kalau kuat, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tahan tangannya. Lalu, maju ke depan. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau yang nggak kuat, tangannya, kakinya mulai kebeter. Tangan kembali ke tembok. Lalu, gerong ke atas. Yang masih kuat, ya silahkan. Jadi, berapa menit? Masing-masing. Lagi yang kuat, nggak usah cari tembok. Kita cukup berdiri saja. Lalu, yang penting adalah mulai dengan memunjurkan pantap. Jadi, lihat ininya lurus. Bukan begini. Kalau begini, nanti tumbuhan di lutut. Lututnya malah sakit. Jadi, kita mundurin pantatnya. Kebawain. Lalu, begini. Berapa lama? Sesuai kekuatan masing-masing. Kita mulai. Satu gerakan. Satu kali saja. Nikmati nafas. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Satu kali saja. oke cukup kalau rasanya udah pendul udah besok bisa lebih lama lagi ya terus kita lemaskan dulu kakinya sambil melemaskan boleh kayak tarik nafas buang nafas begini kita bisa berkeringat bisa kayak orang terpengah-tengah kita mengakhiri dengan kolam nafas keseimbangan Oke ada dua gerakan ya dari yang harus dilihat di YouTube kita bisa kolam nafas untuk keseimbangan yang dua terakhir berarti ya kakinya kalau yang satu begini maka yang satu begini 90 derajat ya kalau kakinya satu begini kayak pahlawan ya lalu sekarang tangannya gimana tangannya begini ya Hai yang satu begini set berarti lurus lalu mulai dimiringkan sedikit lututnya ke depan ya tarik nafas 12345678 buang nafas tujuh enam lima empat tiga dua satu kita mulai ganti kaki sebelahnya saja ya saya nggak pakai hitung nafas saya juga mau bernafas ya boleh dua tarikan nafas kalau bahannya kuat boleh tiga tarikan nafas ya jadi boleh tarik nafas dalam posisi pas diem tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan tarik nafas pelan-pelan lemaskan kembali kakinya kita keseimbangan terakhir posisi pohon ya posisi pohon kakinya taruh di sini yang belum bisa iklan begini paling gampang ya mulai paling gampang begini pun ada kursi pegangan kursi kalau goyang-goyang tembok kalau goyang-goyang ya yang sudah begini bisa stabil maka tengahnya bawa ke depan oke kalau ke depan kalau sudah bisa daplang stabil ya yang pernah pernah migren pernah bertigu pasti susah ya di anda pelan dulu nggak apa-apa sampai bisa anda pelan stabil tenang ya lihat ke depan satu titik karena kalian mudah fokus lebih seimbang kalau sudah bisa daplang dicoba tangannya dibawa ke tengah ke depan dada tangan depan dada depan dada udah bisa stabil bisa tarik ke atas tangannya nah diam aja ini kalau begini lebih gampang ya tapi ke atas lebih susah nah kita harus bisa sampai tangan ke atas lihat ke depan tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 buang nafas 7 6 5 4 3 3 2 1 saya juga penapas nggak ngasih apa-apa oke bisa ganti-ganti sebelahnya orang beda-beda ada yang lebih stabil kaki kiri ada yang lebih stabil sampai kita latih semuanya bisa stabil tangan ke samping tidak masalah cukup imbang tangan ke depan dada imbang tangan tarik ke atas lalu posisi diam tarik lepas nafas oke kita akhiri dengan nafas relaksasi boleh bersilah saya mau duduk di kursi supaya nyambung jawab pertanyaan ya nafas relaksasi itu tarik nafas 8 detik buang 8 detik pelan-pelan mata ditutup tenangkan hati tenangkan pikiran tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 buang 7 6 5 4 3 2 1 boleh sambil berdoa ya oke 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 Terima kasih.